Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studed Student bersama saya Nisa Bransyah Dan di video kali ini kita akan ngoding container ya Kita akan ngoding container dan kalau di Java itu Containernya ada dua, yaitu frame dan panel Jadi sekarang kita pertama akan buat sebuah projectnya dulu Project untuk kategori yang kedua kita atau sesi kedua Yaitu Java GUI Nah, untuk yang pakai NetBean silahkan disesuaikan aja Disini saya menggunakan Visual Studio Code Jadi bisa saya Ctrl-Shift-P gitu ya Kemudian bisa saya ketikan Java disini Kemudian Java Create Project Kalau di NetBean kan ya gampang ya New Project bla 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 Pilih aja yang No Build Tools Ini kemudian kita akan simpan project kita dimana Silahkan disesuaikan aja Saya di Youtube Tutorial Menurut Ground Basis Data Kita masuk di video ke-12 Ini akan saya upload di GitHub ya Select folder Saya mau namain projectnya pjava.gui gitu Enter Ini folder saya Oke sip ya Gini Kalau sudah Nah ini kan ada default classnya Yang sudah dibikin Namanya app Kalau di Visual Studio Code Begini Oke Kemudian kalau di Visual Studio Code saya nggak mau buka untuk yang foldernya Tapi saya mau buka untuk yang java projectnya Seperti ini Kemudian untuk langkah awal Coba ini saya running dulu ya Jalan nggak gitu Kalau sudah jalan kan gampang kita Harusnya udah ya Oke beres Dan untuk coding panel dan frame kali ini Ini nggak ada catatan Tapi kita akan buka dokumentasi dari Oracle Tepatnya di java yang akan kita coding kali ini Gitu Jadi kalau kita buka di browser Ini sambil Gimana caranya kita ngebaca dokumentasi ya Sebenernya semuanya udah ada di dokumentasinya Bisa di search aja java swing documentation Kemudian Lari ke sini Oke Java Dot swing Itu kan apa ya package-nya gitu Diklik aja Nah disini ada banyak banget komponen di java swingnya Oke kita fokus di frame Jadi kalau di frame itu di java swing Itu nama classnya adalah java atau j frame Nah ini Silahkan di klik aja Gimana cara kita bikinnya Oke yang pertama Kelas j frame ini berada di package java.swing Atau java.swing Nama classnya J frame Gitu Atau kita bisa importin ini sebenernya Oke sekarang kita importin dulu Di atas ya Di paling atas Import java.swing Gini Ini kan semuanya Saya nggak mau semuanya Tapi saya mau yang J frame aja Ini Ini import dong Sip gini Sip kita udah import classnya Dari package java.swing Nah kemudian kita lanjut lagi Gimana cara bikinnya Nah cara bikinnya Ada beberapa macam teman-teman Kita bisa aja Apa ya Kita bisa membuat class Yang extend Atau hasil keturunan Dari j frame Gitu Atau kita langsung bisa Instansiasi objeknya Jadi gampang banget ya Gampang banget Jadi bisa kita gini Di mainnya Jadi kita bisa Buat objek baru Jadi j frame Namanya misalnya Main window gitu ya Sama dengan new J frame Gini Sip Gini doang Ini kan kalau kita Panggil sebuah Constructor Di class j frame Tapi tidak pakai Parameter Gitu Sip ya Nah sekarang Ini kalau saya running Ya harusnya Nggak tampil apa-apa ya Nggak tampil apa-apa Karena apa Karena kita belum atur Untuk yang J frame nya Mau size nya berapa Kemudian dia tampil Enggak Dan lain sebagainya Kita belum atur Nah sekarang Kita fokus ke sini Ya di class j frame tadi Ada beberapa macam metode Yang bisa kita gunakan Dan dokumentasinya pun Ada disini Jadi Nggak semua metode itu Dipunyai oleh J frame Tapi dia Juga hasil dari Inheritance Java.awt Class nya frame Jadi dia ngambil Method dan property nya Dari situ Fungsionalitas nya Lalu dia tambahkan Untuk Apa ya Lebih keren nya Gitu Sip Nah sekarang Coba kalau Kita search Disini Set size Nah set size ini Method nya Tidak berada Di java.swink Tapi hasil Inheritance Dari Mana nih Java.awt Class nya window Jadi kalau kita klik Set size Sambil kita baca-baca Kita nggak Ngooding Sepenuhnya Nggak Jadi untuk set size ini Ada dua macam Parameter Ada yang Pakai dimensi Ini ya Pakai dimensi Dan Ada yang pakai Width dan height Nah kita bakal pakai yang Width dan height Dan tipe datanya Integer Ya ingat itu Dan ada dua parameter Kalau untuk Width dan height Nah berarti kita bisa gini ya Main window Ini objek kita Objek hasil instansiasi Dari kelas Gframe Set size Ini kan Kalau dimensi Kita mau Width dan height Ini satuannya Pixel teman-teman Jadi misalnya Saya mau Lebarnya Width nya Misalnya Berapa ya Seribu gitu Seribu pixel Dan Untuk height nya Saya mau 500 piksel Gini Ini belum kita tampil Apa-apa Nah kemudian Saya mau judulnya Itu apa gitu Jadi bisa kita Main window Set title Gini String ya Misalnya saya mau Titlenya Main window Atau Gini deh Frame utama Gitu Apakah ada Dokumentasi Set title Ya pasti ada Coba kalau kita search Misalnya Kita search ada disini Control F ya Set title Ini juga Hasil Inheritance Methodnya Dari Class frame Di package Java.awt Jadi kalau kita klik Set title Jadi disini ada Dokumentasinya Menampung satu Parameter String Kita mau judulnya Apa Nah ini Untuk nge-set Atau Membuat gitu ya Judul Untuk Frame ini To The Specific String Jadi kita pakai String Oke Nah kalau kita mau Getter Titlenya Kita bisa pakai Method yang namanya Get title Gitu Tapi kita mau nge-set aja Jadi set title Seperti ini Oke Ini kalau saya running Saya running Maka harusnya Belum apa-apa Tuh Nggak muncul Gimana cara munculnya Nah cara munculnya adalah Kita bisa back Kemudian cari Set visible Nah set visible ini Tidak punya si swing Tapi dia hasil inheritance Dari Class window Di package java.awt Ini kita agak lama ya Ngingnya Nggak langsung Nging-ngging doang Nggak Tapi kita sambil Mahamin ini dari mana Pakainya seperti apa Dan lain sebagainya Dari dokumentasi Jadi supaya teman-teman Kalau misalnya Udah nonton video ini Kemudian lupa Jangan nonton videonya ya Jangan nonton videonya Bukan melarang Tidak Tapi lebih baik Baca dokumentasi Untuk hal Yang pasti benernya Gitu Sip Kita bisa Klik aja Set visible Jadi set visible ini Untuk Apa ya Menampilkan Atau Menyembunyikan Window Atau frame Gitu ya Dengan parameter Boolean Kalau true Berarti dia tampil Kalau false Dia hidden Gitu Jadi ini defaultnya adalah Hidden Makanya kita perlu tampilin Nah sekarang kita tampilin berarti Main window Gitu ya Set visible True Jadi dia tampil Kalau false Ya sama aja Nggak tampil Defaultnya kan false Gitu Ini setter getter lah ya Kita masih pakai yang setternya Sip Kalau udah coba di running Harusnya tampil nih Harusnya tampil Beres ya Titlenya frame utama Sama dong Set title Frame utama Tapi problemnya adalah Ketika ini kita close Sebenarnya masih jalan Artinya di hidden doang Bukan di close Kemudian exit Enggak Masih jalan Oke Kalau di NetBean Itu disini Pasti ada Masih ada running Gitu ya Di bawah Kita bisa Tekan tombol X Kemudian stop Nah kalau di Visual Studio Code Kita bisa ctrl C disini Kemudian Y Stop Gitu Nah gimana caranya Kalau biar kita close Tombol close Gitu ya Dia exit Artinya beres programnya Nah kita bisa pakai Method Yang namanya Kita bisa ctrl F lagi Set Default close Operation Jadi ini Oke Kalau kita scroll ke bawah lagi Nah ini Adalah Method Punyanya Jframe Jframe Bukan hasil Inheritance Dari frame Atau dari Kelas manapun Ini kalau kita klik Jadi pilihannya Ada banyak Teman-teman Disini ya Jadi sebenarnya Tipe datanya itu Integer Untuk di parameter Oke Dan ada beberapa Value Bisa kita Ambil Property Static Constanta Donoting on close Ini artinya Kalau di close Gak ngapa-ngapain Gitu Kemudian Hide on close Gitu ya Ini artinya ya Sembunyiin aja Kayak kita minimize Gitu Kalau kita close Kemudian ini Dispose On close Artinya apa Dipakai Untuk Ya Otomatis Hidden Atau Dispose Artinya exit Kalau Ada Komponen Di frame itu Yang di klik Atau di apa-apain Jadi contohnya gini deh Ini kita fokus Ke topik yang ketiga Kita belajar Pelan-pelan Dispose on close Jadi gini Misalnya nih Kita buka word deh Kebayang ya Ini Nah Disini Di area konten Kan ada banyak elemen Misalnya Di elemen Salah satu elemen Kita klik Gitu ya Oke Ingat ini frame nya Kita klik Frame yang tadi Itu exit Sedangkan kita akan Membuka frame baru Nah itu yang di Maksud Di Dispose on close Nah kalau exit Nah kalau exit on close Ya kalau kita Klik yang Tombol close Ya dia berhenti Gitu Nah kita berarti Pakai yang Exit on close Jadi bisa kita set Dan untuk yang set Visible ini Biasanya di akhir Teman-teman ketika Semuanya udah beres Dia di set Visible true Gitu Ini akhir aja Berarti Disini misalnya Main window Set default Close operation Kan tadi Integer ya Integer Nah tapi kita bisa gini J Frame Titik Oke Kemudian Exit on close Nah ini sebenarnya Integernya 3 Jadi kalau kita bisa Terawang gitu ya Ini ala saya saja Sok-sok tau Tapi Kayaknya bener Nah Untuk yang Donoting on close Hide on close Dispose on close Exit on close Ini sebenarnya Nama Property Static Konstanta Kenapa kok kita bisa Asumsi itu static Karena disini kita Nggak perlu instansiasi objek Kita tinggal panggil Kelasnya doang Oke Yang Di dalam Property ini Ada Integernya Gitu Integernya apa Nih Kalau misalnya Dispose on close Itu 2 Kalau Donoting on close 0 Oke Kalau exit on close 3 Gitu Ya kita bisa pahami itu Jadi Disini misalnya Saya panggil Property static Konstanta Exit on close Oke Ini kalau saya running Muncul seperti ini lah ya Muncul seperti ini Kalau saya close Beres Atau misalnya nih Ini tadi kan Exit on close Sebenarnya file-nya 3 Ini kalau saya isi 3 Kemudian saya running Close Sama aja Gitu Tapi kita Apa ya Panggil Nama Property static Konstantanya Gitu Exit on close Gini Sip ya teman-teman ya Mudah-mudahan teman-teman Paham nih sampai sini Karena kita Nggak akan belajar Semua metode Yang ada di Sini Di dokumentasinya Kan ada banyak banget ya Metodenya Dan ada penjelasan juga Ini adalah Metode Hasil inheritance Atau dia bikin sendiri Dan lain sebagainya Ada semuanya disini Tapi yang kita pelajari Hanya yang kita perlukan Saja Tidak semuanya Oke Gitu ya Nah sekarang Ini frame Beres frame Kemudian kita akan lanjut Ke yang kedua Yaitu Panel Gini Dan untuk Set visible ini Untuk yang frame kita Ini pastikan Diletakkan di akhir Paling akhir Biasanya begitu Karena ketika semuanya Udah beres Udah ditambahin Udah di style Dikasih gaya Tingginya berapa Lembarnya berapa Mau dikasih title apa Backgroundnya apa Beres Baru kita akan tampilkan Jadi ini akhir Begitu Atau saya komentarin disini Finally Gitu Nah ini alas saya saja Sekarang panel Nah kalau panel Ketika kita back disini Ada di kelas yang namanya Jpanel Jpanel nih Oke kita buka Dia berada Di package javac.swing Nama kelasnya jpanel Jadi kita bisa importin dulu ya Disini Import javac.swing Titik jpanel Nah sebenarnya kita bisa importin Jadi langsung semuanya gini ya Tapi kan Ada banyak banget komponen Dan kita gak butuh semuanya Jadi kita importin satu-satu aja Yang kita butuhin Oke sekarang kita bikin objek Berarti Jpanel Misalnya disini adalah Panel 1 Sama dengan Sama dengan Apa nih New jpanel Beres Nah kemudian saya mau Panel 1 ini Saya mau Set size-nya Ini sama aja Ya karena Di jpanel ini Ada set size juga Dia bisa Set size Nah Ini Seperti tadi Ada Untuk yang parameter Dimension Dan ada yang Parameter Mana ya Ada untuk yang parameter Width dan height gitu Jadi kita pakai yang Height dan Width aja Saya mau Disini Width-nya 400 Kemudian Height-nya 400 Gini Set Kemudian Saya mau Background-nya biru Misalnya Jadi kita bisa Panel 1 Oke Set Background Nah Kalau kita cari Set Background Disini ya Set Background Ini Hasil Inheriters Jadi Dari Kelas Java Swing J Komponen Nih Oke Teman-teman bisa baca semuanya Kemudian pilih Mana yang mau dibutuhin Atau Lihat di Youtube Kemudian cari Gitu aja Gampang ya ya Set Background Kita cari tahu Gimana cara Pakainya Nah disini Parameternya adalah Hasil Instansiasi Objek Dari Color Oke Dari Kelas Color Nah Sedangkan Kelas Color Itu ada Di package Java Titik Awt Kelasnya Adalah Color Jadi kita bisa importin dulu Sebenernya Disini Import Java Titik Awt Titik Color Gini Sip ya Kalau sip Berarti kita bisa Instansiasi disini Color Titik Nah ini ada pilihannya Oke Tapi ini Warna yang statis ya Kita gak bisa Apa ya Misalnya masukin RGB nya Dan lain sebagainya Tapi gak apa-apa Untuk pemula gak masalah Nanti ada cara lain Untuk kita Membuat warna yang kita mau Misalnya saya mau blue Sip Kalau udah Kalau sudah Saya mau gini Di finally deh Main window Oke Kita tambahin elemen baru Atau komponen baru Namanya Panel 1 Kalau sudah Coba di running Mudah-mudahan lumayan keren nih Nah seperti ini Nah kenapa kok full gitu ya Padahal kita tahu tadi Untuk yang panel ini Ukurannya 1000 Kali 500 Sedangkan panel kita 400 Kali 400 Harusnya cuma segini ya Nah itu karena Untuk defaultnya Ada Sistem layout Di frame Dan di panel Jadi kita harus Hapus dulu itu Untuk yang sistem layoutnya Jadi Di main window Set layoutnya Karena kita belum mau Pakai layout yang macem-macem Kita set null aja Begitupun juga Dengan yang panel Ini panel 1 berarti Dan kalau kita searching juga Di dokumentasi Ya pasti ada ya Pasti ada Set layout Jadi kita bisa set Layout gitu Set layout Nah ini nih Sip ya Kalau kita klik Coba kita baca Sebenarnya untuk parameternya Itu Class Atau objek Hasil instansiasi Dari class Layout manager Layout manager itu Ada banyak banget Untuk value nya Ada yang Border Layout Kemudian grid layout Dan flow layout Dan macem-macem lagi Tapi kita belum Kesitu dulu Karena kita masih pemula Gitu aja Sip Ini coba kita running Jadi harusnya Standar lah Tampilannya Nah seperti ini Kita mau Sip ya teman-teman ya Kalau sudah Sebenarnya udah sampai Situ aja Untuk materi kita Tapi saya mau Kayaknya Agak dikerenin Dikit deh Ini misalnya Saya mau Seribu Atau saya mau Full screen deh Kalau mau full screen Jadi ukuran layar saya Itu 19 20 Sama 1080 Gitu Kemudian ini Saya ganti Panel 1 Jadi Background Jadi saya mau Background gitu Ini sama Jadi 19 20 10 80 Ini kalau saya running Harusnya Penuh Tuh Tapi ini Kita masih bisa Resize Tengah-tengah Masih kita bisa Resize Gitu Nah Gimana caranya Biar gak bisa di-resize Jadi saya maunya Langsung Langsung full screen Gini Dan gak bisa kita Seperti ini Maupun kita resize Caranya adalah Kita langsung aja Mungkin disini Main window Oke Set resizable Null Atau false Jadi kita gak bisa resize Kita coba running Seperti ini Nah ini gak bisa di-resize nih Tuh Gak ada kursornya ya Gak ada kursornya Dan kalau kita cari Set resizable Di frame Ya pasti ketemu Coba Set Resizable Nah ini pasti ada Hasil inheritance Metodnya Hasil inheritance Dari Class frame Di package java.awt Dia menampung Parameter Boolean Ada false Dan ada True Gitu Kalau false Berarti tidak bisa di-resize Kalau true Bisa di-resize Gitu Nah kemudian Selain Dia gak bisa di-resize Saya mau Kalau Dia itu selalu maximize Seralu maximize Begini Gak bisa kita Restore down Gimana caranya? Ada juga Jadi Main window Set extended Stage Gini Oke Kalau kita baca Dokumentasinya Apa tadi namanya Set Extended state Ini ya Hasil dari Inheritance Class frame Di package java.awt Kalau kita klik Cara pakainya gimana Dia ada banyak banget Opsinya Dan ini sama aja Kita panggil Sebuah property Static Constanta Gitu Jadi disini ada normal Ada Iconified Kemudian maximize Nah kita mau yang maximize Boot ini Biar dia gak bisa Kita Restore down Jadi Disini Jframe Titik Maximize Boot Integernya 6 Oke Kalau sudah Coba kita running Jadi dia gak bisa Keren ya Lumayan ya Tapi ini gak bener Teman-teman Harusnya kita pakai Apa ya Layout Layout manager Tapi ini gak apa Untuk pemula Untuk pemula Nah saya mau Selain background Ada satu lagi panelnya Di tengah-tengah Supaya nanti kita bisa Apa ya Menambahkan elemen disitu Jadi bisa Saya bikin Jpanel Misalnya Card Gitu Oke Sama dengan New Jpanel Cepet aja Card Saya mau Size-nya Width-nya 500 Kemudian Height-nya Lumayan panjang Jadi saya mau 1000 deh Gini Sip Kalau sudah Saya mau Warnanya Set background Oke Color Titik white Ada pasti Oke Ada Oh iya Dan satu lagi Saya mau Card Set layout No Gini Nah kemudian Untuk yang Card ini Oke Bentar-bentar Kalau kita running Kan pasti hasilnya Seperti ini Nah saya mau Card-nya itu Di depan Background Jadi saya Add-nya Di Background Gitu Jadi background Menampung Panel lagi Yaitu Panel card Jadi disini Disini deh Berarti BG Add Gitu ya Card Sip Kalau sudah Coba kita running Seperti ini Jadi dia di kiri Otomatisnya Gimana Biar caranya Kita geser ya Cara kita geser Adalah Gini Card Set Location Parameternya Ada dua Dari sumbu X Dan sumbu Y Sumbu X Itu yang horizontal Jadi jarak Dari kiri Itu berapa Contoh Saya mau 100 100 piksel Jarak dari atas Itu kan Y ya Jarak dari atas Itu saya mau Berapa ya Misalnya 50 dulu Gini aja dulu Kalau saya running Nah pastinya seperti ini Jarak dari Samping 100 Jarak dari atas 50 Begitu Tapi ini kenapa kok full ya Kenapa kok full Padahal ini cuma 1000 Oh iya Kurangin 800 misalnya Coba kurangin lagi Jadi 600 Mungkin Nah seperti ini Mungkin kira-kiranya Gitu lah Nah kemudian Sebenarnya Kita bisa aja Gabungin Antara kita Set size Dengan Set location ini Kan kita tahu tadi Set size Buat ngatur Ukuran Set location Buat ngatur Lokasi kita Gitu Kita bisa gabungin Jadi teman-teman bisa pakai Satu Satu gini Atau ada Set bound Set bound Gini Oke kalau kita Search Di Dimana ya Coba di panel deh Di panel Ini kemudian Set bound Ini dia hasil inheritance Dari Dari Kelas Komponen Di package Java .awt Set Bounce Gitu Jadi Parameternya ada 4 Integer x Untuk ngatur Kita di posisinya Ya dari kiri itu Berapa pixel Kemudian yang kedua Y Dari atas Berapa pixel Kemudian yang ketiga Kita mau Lebarnya berapa Kemudian yang keempat Kita mau Tingginya berapa Gitu Jadi langsung dia Jadi sekarang Saya mau x nya Kita kira-kira aja Karena kita gak Apa ya Belum punya design yang pasti Gini mungkin Kemudian width nya Berapa tadi 500 Height nya 600 Gini Coba kita running deh Mudah-mudahan pas Kalau gak pas Kita tambahin Oke Ini kita tambahin berarti Berapa Saya mau 500 deh Mudah-mudahan pas nih Nah mungkin gini ya Sip Jadi untuk video kali ini Udah ya teman-teman ya Jadi untuk yang kita lakukan Di video kali ini Kita udah berhasil Ngebuat frame Dengan ukuran juga Kemudian kita udah Berhasil membuat Dua panel Untuk satu background Dan satu Penampung komponen-komponen Kita nanti Gitu Misalnya kita punya label Kita punya button Kita punya text field Gitu ada disini Oke Dan kalaupun Tadi ada sebuah metode Yang gak perlu Teman-teman tambahin Silahkan dihapus aja Sesuaikan dengan Kebutuhan teman-teman Dan inget Satu lagi Jangan lupakan Dokumentasi Karena semuanya Pasti ada disini Dan Di video selanjutnya Kita akan Noding Komponen Tepatnya Label Oke Kita akan membuat label Kita akan membuat Text field Dan satu lagi Password field Dan itu kita akan Lakukan di video selanjutnya Jadi saya rasa itu aja Untuk video kali ini Saya ucapkan Thank you Terima kasih Keep learning And keep spirits Terima kasih Terima kasih